Intro Halo teman-teman para pecinta film kembali lagi bersama Erto Pelem rekomendasi dan rekam jejak pelam Anda apa kabar kalian semua? di kesempatan video kali ini Mimin kembali lagi berbagi satu alut cerita pelam yang berjudul 1492 Conquest of Paradis rilis pada tahun 1992 pelam garapan sutradara Ridley Scott ini menceritakan kisah peristiwa paling bersejarah di dunia terutama bagi bangsa Amerika yaitu menceritakan perjalanan Christopher Columbus seorang penjelajah Eropa yang melakukan pelayaran melintasi samudera Atlantik untuk membuka rute baru menuju benua baru di Asia namun tanpa disadari kapal dalam ekspedisi tersebut malah mendarat di benua Amerika dalam film ini juga diulas bagaimanakah jeripaya penemuan Columbus yang berakhir menyedihkan di masa tuanya oke wal tanpa banyak spoiler di awal biar kalian hemat kota langsung saja kita simak alur ceritanya pelam bermula di sebuah pantai batu karang terlihat seorang ayah sedang memberikan pemahaman kepada putranya tentang teori dunia itu adalah bulat sang ayah itu adalah Christopher Columbus dan putra bungsunya Fernando pelam ini berdasarkan kisah yang dicatat oleh putra bungsunya tersebut Columbus memiliki obsesi untuk membuat perjalanan ke arah barat Asia menemukan benua baru namun ia tidak memiliki awak dan kapal serta biaya untuk melakukan ekspedisi tersebut melalui bantuan seorang teolog katolik tempat anaknya Diego Belajar Columbus mendapat kesempatan untuk menjadi pembicara di Universitas Salamanca menyampaikan proposa ide untuk melakukan pelayaran membuka rute baru menuju Asia Barat teolog itu kembali menanyakan kepada Columbus alasannya untuk melakukan pelayaran ke barat Columbus menegaskan ia ingin membuka rute baru ke Asia karena Asia adalah kerajaan kaya dengan rempah dan emas dimana selama ini perjalanan untuk menuju Asia hanya ada dua jalan yang bisa dilalui yaitu melalui lautan mengelilingi benua Afrika yang memakan waktu satu tahun dan melalui jalur darat namun jalur darat itu telah dikuasai oleh kesultanan Turki yang telah menutup rute untuk orang Kristen Columbus bertekad membuat cara ketiga yaitu dengan berlayar ke barat melintasi samudera walau jaraknya belum diketahui melalui teori berdasarkan perhitungan ilmu Toscanelli Marin Dityar dan Edras Columbus bertekad untuk membuktikan bahwa dunia itu bulat dimana sebelumnya diyakini kalau dunia itu datar seperti meja dan di ujung dunia dijaga oleh para monster namun teolog itu mengingatkan kepada Columbus untuk tidak mengungkapkan teori tersebut kalau ingin mendapatkan restu dari para teolog Universitas Salamanca karena mereka tidak segan-segan akan menghukum mati dirinya dengan cara dibakar Columbus berkeras dengan ambisinya untuk melakukan pelayaran ke barat cerita berpindah di Universitas Salamanca pada tahun 1491 Columbus sedang berada di tengah sidang para teolog yang juga dihadiri oleh bendahara kerajaan Sepanyol untuk meminta persetujuan proposal ekspedisi yang akan ia lakukan para teolog saat itu mengungkapkan pendapat mereka yang berbeda dengan Columbus dengan mengungkapkan pendapat teori ilmuwan Aristoteles, Eratotenes, dan Petolemos yang mana mereka memperhintukan jarak lingkar bumi sekitar 22.000 liga atau lebih yang artinya samudera tidak bisa diseberangi Columbus kemudian mengungkapkan teori Marindityar yang mana teorinya itu bertentangan dengan teori Petolemos dimana Marindityar berpendapat lautan samudera hanya berjarak 750 liga dan perhitungan tersebut menurut ilmuwan lainnya seperti Depentia Toscanelli dan Kardinal Perancis de Aili keduanya sepakat bahwa Marindityar sangat akurat dalam perhitungan tersebut oleh karena itu menurut Columbus samudera itu bisa diseberangi namun peserta sidang mentertawakan pendapat Columbus tersebut saat itulah bendahara kerajaan Sepanyol yang bernama Sanchez menanyakan kepada Columbus berapa waktu yang dibutuhkan untuk berlayar menyeberangi samudera seperti yang dikemukakan dalam teori Marindityar Columbus mengatakan membutuhkan waktu 7 minggu dan 6 minggu jika musim panas namun pimpinan sidang saat itu membantah pendapat Marindityar kalau pendapat tersebut salah dan telah dikoreksi berkali-kali selama berabad-abad oleh ahli geografi terbaik di dunia ia juga mengatakan kalau pelayaran Columbus itu akan memakan waktu 1 tahun bendahara kerajaan Sepanyol kembali menanyakan kepada Columbus apa yang bisa dilakukan Sepanyol di sana Columbus kemudian mengatakan Sepanyol akan bisa berdagang di sana karena menurut Marco Polo kekaisaran Cina termasuk kekaisaran terkaya di dunia bahkan atap bangunan mereka terbuat dari emas selain emas tujuan pelayaran lainnya adalah untuk memperkenalkan Tuhan kepada mereka dan membuat mereka tunduk kepada Kaster dan Aragon tujuan utamanya adalah menjadikan wilayah itu menjadi kekaisaran Sepanyol Columbus meyakinkan kepada mereka Asia akan dapat ia temukan melalui pelayaran arah barat dan itu akan ia buktikan walau proposal yang diajukan oleh Columbus itu mendapat dukungan dari bendahara kerajaan Sepanyol yang melihat itu sebagai potensi untuk mengembangkan kekuasaan kerajaan Sepanyol Sidang tetap memutuskan menolak proposal yang diajukan oleh Columbus karena Columbus adalah tentara bayaran dan teorinya bertentangan dengan keyakinan agama yang saat itu mereka yakini cerita berpindah di biara Columbus menumpahkan kekesalannya disana karena penantiannya selama tujuh tahun untuk melakukan ekspedisi tersebut tidak disetujui hal ini menyebabkan ia berkelahi dengan para biarawan disana dan menyebabkan ia harus menjalani hukuman berbaring di depan altar untuk penembusan dosa suatu hari Columbus yang menjalani sumpah diam berbicara sebagai pertobatan di biara didatangi oleh Martin Alonso Pinson seorang pemilik kapal Palos Pinson tertarik dengan teori yang diungkapkan oleh Columbus walau Dewan telah menolaknya Pinson mengungkapkan keinginannya untuk membantu Columbus melakukan ekspedisi melalui seorang bangkir yang selama ini membiayanya yang bernama Don Lois Santangel Bangkir itu akan membantu Columbus menemui Rato Sepanyol untuk mendapatkan persetujuan karena Rato Sepanyol berhutang kepada bangkir tersebut Columbus kemudian menemui bangkir Santangel dan menanyakan mengapa ia mau membantu pelayarannya Santangel kemudian mengatakan alasannya kenapa ia mau membantunya yaitu iman, harapan amal kebajikan tapi yang terpenting tujuan utamanya adalah perbankan melalui perantara Santangel dan Pinson Columbus dapat bertemu dengan Rato Sepanyol yang bernama Isabel de Granada pada tanggal 2 Januari 1492 dalam pertemuan itu Columbus mengungkapkan keyakinannya dalam ekspedisi tersebut Rato Isabel berjanji akan mengabarinya tentang hasil keputusannya nanti setelah Columbus meninggalkan Rato Isabel saat itulah Sanchez berbicara meyakinkan kepada Rato untuk mendukung Columbus karena jika benar apa yang diutarakan oleh Columbus kerajaan Sepanyol akan mendapat banyak keuntungan yaitu mendapatkan lahan baru rempah-rempah dan emas sedangkan jika ekspedisi itu salah mereka hanya akan kehilangan sedikit biaya yang mereka keluarkan yang senilai dengan nilai biaya menjamu dua tamu kenegaraan Pada akhirnya Rato Isabel menyetujui proposal perjalanan yang akan dilakukan oleh Columbus Columbus mengajukan beberapa tuntutan persyaratan dalam kontrak ekspedisi tersebut Columbus ingin dianugerahi gelar bangsawan yang diwariskan terus menerus kepada keturunannya Gelar Laksamana Agung, Wakil Raja Hindia Barat Gubernur dari semua pulau yang ditemukan dan menerima sepersepuluh dari semua kekayaan ataupun uang permata berharga, mutiara, logam, dan sumber-sumber keuntungan lainnya yang diperoleh di bawah kekuasaan Columbus Walau awalnya terjadi negosiasi alut dengan Sanchez perihal tuntutannya dalam kontrak tersebut karena menurut Sanchez tuntutan tersebut terlalu berlebihan namun Columbus berkeras apa yang ia terima sebanding dengan risiko yang akan ia hadapi Rato Isabel kemudian menyetujuinya Pada tanggal 2 Agustus 1492 dilakukan persiapan keberangkatan ekspedisi Columbus Saat itu Columbus melakukan pengakuan dosa kepada kepala biara karena ia telah mengaku berdosa telah berbohong kepada keluarganya, anak buahnya, dan semua orang mengenai waktu perjalanan yang ia katakan karena perjalanan akan lebih lama dari apa yang ia perkirakan yang mana jaraknya bisa dua kali lipat bahkan lebih dari yang ia janjikan selama tujuh minggu Kepala biara saat itu menyuruhnya untuk memberitahukan anak buahnya namun Columbus melarangnya karena jika mereka tahu tidak akan ada yang mau ikut ekspedisi tersebut Walau dengan berat hati kepala biara akhirnya memberkahi perjalanan ekspedisi Columbus tersebut Pada malam harinya dengan dilepas oleh anak istri serta ratusan keluarga awak kapal Columbus berangkat menggunakan tiga kapal layar berbendera kerajaan Sepanyol memulai ekspedisi bersejarah itu Tiga kapal tersebut bernama Kapal Pinta, Kapal Nina, dan Kapal Santa Maria Kapal Santa Maria adalah kapal utama yang ditumpangi oleh Columbus Di bawah pimpinan Columbus, ketiga kapal itu mengarungi samudera Atlantik menuju Asia Barat dengan panduan kuadran penunjuk arah yang ia kuasai Suatu malam kapten yang bernama Mendes mendatangi kamar Columbus untuk menanyakan pertanyaan banyak anak buahnya bagaimanakah cara Columbus mengetahui posisi kapal mereka sejak mereka meninggalkan daratan beberapa hari yang lalu Untuk menjawab semua keraguan anak buah Kapten Mendes Columbus yang menguasai navigasi berdasarkan bintang-bintang seperti bangsa Moore kemudian mengajarkan bagaimana menggunakan kuadran untuk menemukan bintang utara dan mengikuti 28 paralel yang ia lihat Pada minggu ke-9 pelayaran, kapal-kapal tersebut belum berhasil mencapai daratan Hal ini membuat para awak kapal menjadi gerisah Kapten Pinson yang juga merupakan pemilik kapal kemudian mendatangi Columbus dengan penuh amarah karena ia menganggap Columbus telah membohonginya Kapten Pinson meminta kepada Columbus agar mereka memutar balik karena menganggap mereka telah tersesat dan diambang pemberontokan dari awak kapal Columbus berusaha meyakinkan Kapten Pinson dengan ekspedisi mereka yang sudah menghabiskan separuh perbekalan itu akan menemukan daratan yang mereka tuju Pinson menyuruh Columbus untuk berbicara langsung kepada anak buah kapal yang mulai marah Saat Columbus menemui para kapten dan para anak buah kapal yang mulai ragu tersebut Alonso berkata kepada Columbus kalau pelayaran mereka itu telah dikutuk oleh Tuhan Columbus kemudian berbicara menyemengati mereka semua agar menghilangkan keraguan dalam diri mereka karena mereka tak mungkin tersesat selama mereka meyakini Tuhan ada dalam diri mereka dan pada saatnya nanti ketika mereka berhasil mencapai daratan yang mereka tuju sejarah akan mencatat keberanian mereka sebagai orang pertama yang menyeberangi samudera yang menempati kapal pintar, kapal nina, dan kapal Santa Maria Columbus juga mengatakan mereka akan memakai jaket bangsawan dengan penghasilan 10.000 marah padis per tahun seumur hidup ketika nanti mereka berhasil mencapai daratan dengan berteriak penuh semangat Columbus kemudian mengatakan ia ingin ada orang yang berada di atas kapal dan bertugas siang dan malam untuk melihat daratan secara tiba-tiba angin datang berhembus menangkap layar mereka yang mereka anggap sebagai tanda kerelaan Tuhan dalam pelayaran mereka para awak kapal pun bersemangat kembali ke posisi mereka masing-masing untuk melanjutkan pelayaran mereka yang sebenarnya Columbus sendiri tidak tahu arah tujuan mereka hingga pada suatu malam Columbus terbangun dari tidurnya karena digigit oleh seekor nyamuk ia melihat ke arah lampu kapal yang juga ternyata banyak digerumuni oleh nyamuk Columbus segera membangunkan Kapten Mendes dan mengatakan kalau mereka sudah mendekati tanda-tanda daratan pada keesokan paginya di tengah kabut yang menyelimuti kapal mereka mereka semua akhirnya berhasil melihat daratan yang ditumbuhi oleh pepohonan setelah mengarungi samudera yang luas selama sembilan minggu akhirnya Christopher Columbus berhasil menginjakkan kaki pertama kalinya di tanah benua Amerika tepatnya pada tanggal 12 Oktober 1492 ia mendarat di pulau Watling, Bahama atas prestasi pencapaian yang dilakukan oleh Columbus saat itu ia langsung dianugerahi oleh protokol kerajaan Spanyol yang saat itu ikut serta untuk menandatangani gelar kebangsawanannya Christopher Columbus kemudian mengklaim pulau itu atas nama kerajaan Spanyol dan menamakan pulau itu dengan nama San Salvador Columbus kemudian memimpin anak buahnya untuk memasuki rimba hutan yang ada di pulau itu ketika berada di sungai kecil pasukan Columbus bertemu dengan suku asli di sana yang bersenjatakan panah tradisional dengan pakaian yang masih primitif bermunculan dari balik pepohonan anak buah Columbus bersiap ingin menembak mereka dengan senapan Columbus melarang anak buahnya menggunakan kekerasan ia kemudian berjalan mendekati kelompok suku asli di sana yang semua kepala mereka digundul sebagian untuk menunjukkan persahabatan atas kedatangan pasukan Columbus trik Columbus ternyata berhasil Columbus dan pasukannya kemudian diajak ke kampung kediaman suku asli itu suku itu kemudian diberi nama Columbus sebagai suku Indian karena ia mengira sedang berada di tanah India sambutan yang hangat dari penduduk membuat kelompok Columbus mudah berbaur dengan mereka Columbus memilih cara persuasif untuk mengenalkan cara hidup yang lebih modern kepada suku yang masih primitif tersebut dan menghormati kearifan hukum adat mereka melarang keras anak buahnya untuk melakukan kekerasan dan lebih mengutamakan perdamaian sehingga suku Indian itu dengan mudah menerima kehadiran orang-orang Columbus suatu malam Columbus yang sedang menulis keberadaan suku yang ia temukan di pulau itu didatangi oleh penduduk Indian yang bernama Utupan ia nampak senang saat diberikan potongan lukisan oleh Columbus saat itulah Columbus melihat kalung emas yang dikenakan oleh Utupan ia kemudian menanyakan kepada Utupan dimanakah ia menemukan emas itu pada keesokan harinya para suku Indian mengantarkan kelompok Columbus menuju pulau Kuba tempat mereka mengambil emas ketika mereka sampai di sebuah sungai kecil anak buah Columbus mencoba mencari emas namun emas yang mereka temukan kualitasnya kurang baik saat mereka melanjutkan perjalanan untuk melakukan pencarian di tengah hujan yang turun Alonso tiba-tiba dipatok oleh seekor ular berbisa yang membuatnya langsung tewas di tempat kematian Alonso membuat Columbus menyadari betapa rentannya mereka di pulau itu ia memutuskan mereka harus banyak belajar di setiap pulau yang mereka kunjungi walau kehadiran mereka di pulau-pulau yang mereka kunjungi selalu disambut dengan kemuran hati dan merasa percaya dengan penampilan mereka yang dianggap dewa dan suku-suku Indian sudah mulai patuh namun Columbus belum menemukan emas dalam jumlah banyak mereka hanya menemukan beberapa artepak yang diberikan oleh suku-suku Indian sebagai tanda penyerahan pada tanggal 5 Desember 1492 saat Columbus mendatangi pulau Haiti Pinson jatuh sakit terserang demam yang sulit disembuhkan walau ia sudah berusaha diobati oleh kepala suku Indian di sana Columbus dengan dibantu utupan yang menjadi penerjama berbicara kepada kepala suku di sana untuk meminta izin kalau beberapa orangnya akan tinggal di sana dan membangun sebuah benteng ia meminta agar anak buahnya diperlakukan dengan baik Columbus mengatakan kalau ia akan pulang dan kembali membawa orang-orangnya dengan jumlah yang lebih banyak untuk membawa pirman Tuhan dan obat-obatan namun ditolak oleh kepala suku Indian itu karena mereka sudah memiliki dewa serta obat-obatan di tanah mereka ketua suku Indian itu juga mengatakan kalau mereka datang ke sana karena menyukai emas dan para wanita suku Indian di sana dikarenakan kondisi Pinson yang mengkhawatirkan Columbus memutuskan untuk pulang ke Spanyol dan meninggalkan 39 anak buahnya yang dengan sukarela tinggal di sana untuk membangun sebuah benteng setelah 7 bulan berada di sana Columbus belum menemukan tanda-tanda peradaban seperti yang diceritakan oleh Marco Polo ia tidak menemukan kota, jembatan apalagi kuil yang beratapkan emas Columbus merasa ia belum menemukan daratan utama kini kapalnya harus pulang dengan muatan kosong tanpa memuat rempah dan emas seperti yang ia harapkan di awal keberangkatannya namun tanah Indian telah meracuni perasaan dan jiwanya untuk kembali ke sana memulai sebuah awalan yang baru saat ia tiba di Spanyol Columbus disambut dengan hangat oleh kerajaan Spanyol di tempat lain Pinson meninggal oleh penyakit demamnya yang tidak bisa disembuhkan pada malam harinya Columbus mendapatkan jamuan makan malam yang istimewa dari kerajaan Columbus menceritakan tentang penduduk pulau yang ia temukan Sanchez kemudian menanyakan kepada Columbus tentang emas yang ia janjikan Columbus kemudian memanggil beberapa suku Indian yang ia bawa bersamanya pulang mereka membawa beberapa satwa burung langka dan barang artepek serta perhiasan emas yang diberikan oleh kepala suku-suku Indian Utupan kemudian mengantarkan nampan yang berisi topeng emas yang diserahkan langsung Columbus kepada Ratu Isabel namun Ratu Isabel dan para dewan sepertinya tidak puas dengan hasil yang tidak seberapa yang diserahkan oleh Columbus pada ekspedisi Columbus yang kedua ia diberitahukan oleh Sanchez akan berangkat dengan 17 kapal yang membawa 1.500 anak buah Sanchez saat itu memanggil seorang hakim yang bernama Don Francisco de Babudila yang mengerti hukum dan administrasi untuk ditawarkan kepada Columbus agar ia ditunjuk menjadi seorang gubernur namun ditolak oleh Columbus karena ia sudah memiliki kandidat sendiri hal ini membuat Columbus dimusuhi oleh hakim tersebut karena itulah ia meminta izin kepada Patrick istrinya untuk mengatur kedua anaknya Diego dan Fernando agar bekerja melayani Ratu karena ia akan pergi selama bertahun-tahun walau awalnya istrinya menolak namun setelah mendengar alasan Columbus ia menyetujuinya Columbus beralasan mengatakan kepada istrinya kalau ia memiliki musuh yang sangat kuat di pengadilan kalau kedua anaknya melayani Ratu mereka tidak akan tersentuh oleh musuh-musuhnya Columbus juga menunjuk kedua saudaranya untuk menjadi gubernur Hindia walau awalnya kedua saudaranya menolak namun setelah ditunjukkan betapa banyak orang-orang tersebut menginginkan jabatan itu kedua saudaranya akhirnya menyetujuinya pada ekspedisi kedua ini Columbus juga membawa 30 pandai besi 28 pasukan tembak 20 tukang kayu 100 petani dan 20 penambang serta seorang dokter ahli bedah kerajaan pada tanggal 28 November 1493 ekspedisi kedua Columbus berhasil tiba di tanah indian namun kehadiran mereka tidak disambut oleh satu orang pun oleh anak buahnya yang tinggal di sana ketika mereka mendatangi perkampungan yang ditempati oleh anak buahnya Columbus mendepati semua anak buahnya telah tewas terbakar bersama rumah-rumah yang mereka tempati dengan kondisi yang sangat mengenaskan mereka semua telah tewas diserang oleh suku Indian Moksika pemimpin pasukan yang marah dengan kebiadapan suku Indian berkeinginan untuk membalas dendam kepada suku Indian namun dicegah oleh Columbus agar mereka tidak ada yang membalas dendam jika mereka ingin selamat mereka harus menuruti apa yang ia katakan karena ia lebih tahu dengan suku Indian di sana mereka tidak mungkin berperang dengan suku Indian yang memiliki jumlah 10 kali lipat lebih banyak daripada jumlah mereka Columbus kemudian mengatakan kalau tujuan mereka datang ke sana untuk menetap bukan untuk memulai perang salib dan meminta anak buahnya untuk menahan amarah mereka Columbus kemudian mendatangi pulau Haiti terlihat Moksika menugangi kuda perangnya di tengah perkampungan sedangkan utupan berusaha memanggil para suku Indian yang bersembunyi tidak berapa lama kemudian para suku Indian bermunculan dari balik hutan dan langsung mengurumuni kuda yang ditunggangi oleh Moksika para suku Indian ini merasa aneh melihat kuda yang baru pertama kali mereka lihat saat itulah Columbus datang ke sana dengan semua pasukannya dan menembakkan senapan mereka ke udara untuk unjuk kekuatan Columbus kemudian menanyakan kepada kepala suku apa yang terjadi dengan anak buahnya kepala suku itu menceritakan kalau anak buahnya diserang oleh prajurit suku Karibis yang datang dari laut saat suku Indian melarikan diri ke gunung Moksika yang tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh kepala suku Indian itu dan meminta kepada Columbus agar mereka membunuh semua suku Indian namun ditolak oleh Columbus ia kemudian menyuruh utupan untuk menerjemahkan kepada mereka kalau pasukan Columbus tidak akan menyakiti suku bangsa Indian walau mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya asalkan suku Indian mau bekerjasama dan berdamai dengan bangsa Spanyol kepala suku Indian itu akhirnya menyetujunya dan berjanji akan membantu mereka setelah perjanjian itu Columbus lalu memulai membangun kota pertama di dunia baru kota tersebut diberi nama kota La Isabel pada September 1494 mereka berhasil membangun menara yang diberi lonceng reksasa sebagai lambang kedatangan agama Kristen di dunia baru tersebut Columbus membawa rencana tata kota arsitek polorenten Leonardo da Vinci bangsa Spanyol mencoba beradaptasi dengan kebiasaan suku Indian di sana yang tidak makan daging mereka juga membangun pabrik tepung untuk kebutuhan bangsa Spanyol di sana di tengah usaha Columbus membangun kota baru di sana Muxica menunjukkan sikap yang arogan terhadap Columbus pada tahun keempat keberadaan bangsa Spanyol di tanah Indian Muxica memotong tangan seorang penduduk Indian yang bekerja di pertambangan emas ia menuduh suku Indian tersebut telah berbohong dan menyembunyikan emas yang dicari saat semua pekerja menyetorkan hasil emas mereka tindakan brutal Muxica ini telah membuat semua suku Indian bersatu melawan bangsa Spanyol di sana ulah kebiadaban Muxica juga telah membuat para suku Indian tidak mau lagi bekerja dengan mereka Columbus kemudian menahan Muxica dan mencabut semua hak istimewa sebagai bangsawan sampai ia dikirim ke Spanyol untuk diadili Muxica menyampaikan kekecawannya kepada Columbus karena ia bersama saudara-saudaranya telah gagal memimpin mereka untuk menemukan emas dan surga duniawi yang dijanjikannya dulu pada suatu hari suku Indian membalas dendam kepada bangsa Spanyol mereka membunuh para pekerja di pertambangan emas dan menggantung mayat mereka di tiang-tiang penyangga tambang Columbus kemudian memimpin pasukannya untuk menyerang suku Indian kanibal yang telah membunuh para pekerja tambang peperangan ini menimbulkan banyak korban dari kedua belah pihak pada suatu malam Muxica berhasil dibebaskan oleh sahabatnya dengan bantuan beberapa suku Indian Muxica kemudian membakar balai kota di sana dan bersembunyi di dalam hutan Columbus dengan pasukannya kemudian memburu Muxica dan anak buahnya sehingga terjadi pertempuran yang cukup sengit saat Muxica berhasil dikepung oleh Columbus dan ia dalam kondisi terdesak Muxica melompat bunuh diri ke jurang tambang yang membuatnya langsung tewas dua orang sahabat Muxica yang membebaskannya dihukum mati oleh Columbus para suku Indian yang membantu Muxica dikirim ke Sepanyol untuk diadili akibat banyaknya kekecauan yang dialami di tanah Indian itu pendeta Buye meminta pulang ke Sepanyol kepada Columbus karena ia menganggap tanah Indian itu sudah tidak bertuhan lagi ia mempertanyakan kepada Columbus kenapa ia memperlakukan Muxica dan anak buahnya sebagai orang Kristen hingga harus sampai tewas sedangkan orang Indian dikirim ke Sepanyol untuk diadili Columbus beralasan mereka adalah kriminal semua yang ia lakukan demi dunia baru namun pendeta itu tetap berkeras akan pulang ke Sepanyol pada pelayaran berikutnya Columbus mempersilahkannya untuk pulang dan mengatakan kepergiannya tidak akan membantu tempat itu diberkahi pada suatu hari Utupan bersiap pergi meninggalkan kota yang dibangun oleh Columbus dengan memakai pakaian suku Indian karena ia kecewa perlakuan bangsa Sepanyol kepada bangsa sukunya bersamaan dengan itu badai datang menerjang kota tersebut hal ini membuat penduduk isi kota menjadi panik Columbus yang diberitahukan tentang maksud Utupan yang akan pergi meninggalkannya berusaha memanggilnya dari atas balkon agar ia mau berbicara dengannya Utupan kemudian mengatakan kalau Columbus tak pernah mau belajar bagaimana berbicara menggunakan bahasanya lalu Utupan berlari memasuki hutan hal ini membuat Columbus sangat bersedih sementara itu badai yang datang semakin dahsyat yang melululantakan kota yang dibangun oleh Columbus keesokan paginya ketika Columbus terbangun ia melihat kota yang ia bangun telah hancur dan banyak korban jiwa yang berjatuhan sementara itu di Istana Sepanyol kabar kekecewaan dunia baru akhirnya sampai ke Ratu Sepanyol Isabel Columbus dituduh sebagai Laksamana Laut dan gubernur pulau itu dalam kepemimpinannya benar-benar kacau yang mengalami kemunduran dan kegilaan ia terbukti tidak mampu mengelola pulau-pulau itu dan melakukan nepotisme dengan menunjuk saudara-saudaranya dan teman dekatnya untuk menempati posisi penting hal itu dianggap melukai kebanggaan dan martabat para bangsawan Columbus yang berjanji membangun kota Isabel yang menggunakan nama Ratu Sepanyol kini telah disapu badai ia juga menjanjikan emas namun Columbus tidak bisa membuktikan janjinya tersebut Columbus juga dituduh telah menarik pajak dari penduduk suku Indian dengan emas bagi penduduk yang tidak bisa membayar pajak Columbus dituduh menghukum mati mereka dengan cara membantainya ia juga dituduh memaksa para bangsawan untuk melakukan kerja paksa dan memperlakukan mereka sama dengan suku Indian dengan memperlakukan para bangsawan seperti layaknya budak dikatakan pula ketika bangsawan Moksika memprotes perlakuan Columbus yang semena-mena itu ia dieksekusi mati oleh Columbus berita pitnah ini disampaikan langsung oleh pendeta Buyil yang berhasil pulang dari dunia baru Sanchez mengusulkan kepada Ratu Isabel untuk mengganti Columbus karena ia dianggap telah gagal pada tanggal 15 September 1500 gubernur baru yang ditunjuk oleh Ratu Isabel tiba di kota Isabel yang dibangun oleh Columbus gubernur baru yang ditunjuk itu adalah Don Francisco de Babudila ketika ia bertemu dengan Columbus ia segera menyerahkan surat pengangkatannya Columbus yang menerima keputusan itu dengan tenang karena ia akan menjadi orang bebas untuk mencari daratan utama namun gubernur Babudila mengatakan daratan utama telah ditemukan oleh pelaut lain dari Italia yang bernama Amerigo Pespochi hal ini membuat Columbus sangat kecewa karena daratan utama yang selama ini selalu ia pikirkan telah ditemukan oleh orang lain bukan hanya itu kabar buruk yang diterima oleh Columbus ia dikirim ke Sepanyol menjalani hukuman penjara atas semua fitnah yang ditudukan kepadanya pada bulan Januari 1501 tepat setahun Columbus menjalani masa tahanannya ia dijenguk oleh kedua putranya Diego dan Fernando yang sudah dewasa Diego kemudian menyampaikan kepada Columbus kalau mereka akan secepatnya mengeluarkannya dari tahanan dengan bantuan bangkir Santangel yang akan menemui Ratu Isabel kabar ini membuat Columbus bersemangat untuk kembali ke dunia baru setelah ia bebas nanti hal ini membuat anaknya Diego sedikit kecewa dengan keinginan ayahnya dalam situasi saat ini tidak lama berselang di tengah cuaca musim dingin Columbus dibebaskan dari penjara dan dibawa menghadap Ratu Isabel dalam pertemuan itu Columbus mengungkapkan keinginannya untuk menjelajahi pulau dunia baru yang ia temukan namun Isabel tidak menyetujuinya karena ia menganggap dunia baru sekarang telah menjadi bencana ia memberikan ekspedisi lainnya dan melarangnya untuk kembali ke kota Santo Domingo setelah meninggalkan Ratu Isabel Columbus mencegat Sanchez yang saat itu berjalan di lorong istana Sanchez mengatakan Columbus sebagai seorang pemimpi Columbus kemudian mengungkapkan kekecewannya kepada Sanchez yang telah berkonspirasi menjatuhkannya untuk melihat keluar memandangi kota Santo Domingo yang megah Columbus mengatakan lagi kota tersebut dibangun oleh orang-orang seperti dirinya yang memiliki mimpi bukan orang-orang seperti Sanchez setelah itu ia pulang menuju rumahnya menemui istrinya Columbus mendepati rumahnya yang megah kini sudah tidak memiliki perabotan yang memadai semua telah disita ia melihat istrinya yang masih setia menunggunya Columbus terlihat memulik istrinya untuk melepaskan kerinduan yang selama ini mereka rasakan pada suatu hari Columbus menghadiri acara Universitas Samalanka yang mengadakan subasidang penghargaan terhadap pelaut yang telah berhasil menemukan benua baru di tanah Amerika yang telah berhasil mematahkan semua pendapat akademisi Universitas Samalanka yang pernah didebat oleh Columbus dunia baru itu kini telah mapan dan menjadi peradaban baru umat manusia penghargaan itu diberikan kepada pelaut Amerika Pespochi hal ini membuat Columbus terlihat sangat kecewa dengan semua konspirasi yang telah menghianati semua perjuangan dan pengorbanannya untuk mencapai dunia baru di akhir pelem Columbus berbincang dengan putranya Fernando Fernando menyampaikan kabar putra sulungnya Diego yang sedang berada di pengadilan bersama Santanget untuk mengembalikan hak-hak istimewa Columbus di antaranya rumahnya yang disita Diego juga saat ini sedang mencoba berdagang mutiara di Santo Domingo Columbus juga menerima banyak surat dari teman-temannya yang ada di Santo Domingo salah satunya dari Mendes yang ingin mengunjungi Columbus Pelem ditutup dengan dimulainya kisah perjalanan Columbus menemukan dunia baru yang ditulis oleh anaknya Fernando dan Pelem pun usai Oke well, itu tadi sebuah alur cerita perjalanan hidup seorang Christopher Columbus penemu benua Amerika yang sangat melenggenda Semoga saja cara Mimin menyampaikan isi alur cerita dalam film ini dapat dimengerti dan dipahami Mohon maaf jika ada perbedaan pendapat dalam penyampaian isi film ini Berjumpa lagi dengan alur cerita Pelem Mimin selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!